Pihak kepolisian menduga ada keterlibatan oknum kader Partai Nasional Demokrat atau NASDEM Kabupaten Tolikara dalam kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Dugaan ini menguat setelah adanya penangkapan terhadap Neson Murib di Kabupaten Puncak pada Selasa tanggal 13 bulan 6 2021. Neson Murib adalah pemasuk senjata untuk kelompok bersenjata itu. Dikutip dari Tribun Papua.com, Kepala Satgas Humas Nemangkawai, Kombes M. Iqbal Al-Qudusi menjelaskan bahwa uang tunai yang disita dari Neson akan digunakan untuk membeli senjata api. Dugaan adanya oknum kader NasDEM berinisial SAW tersebut terungkap setelah adanya bukti transaksi yang ditemukan. Kami masih lakukan penyelidikan terkait bukti transaksi yang ditemukan termasuk benar tidaknya aliran dana ketegagak telenggen kata Kepala Satgas Humas Nemangkawai, Kombes M. Iqbal kepada Tribun Papua.com, Rabu tanggal 16 bulan 6 2021. M. Iqbal juga membenarkan bahwa oknum kader NasDEM yang dimaksud berstatus ketua DPRD Tolikara. Kini pihaknya mengaku masih melakukan penyelidikan mendalam. Iqbal melanjutkan, uang senilai Rp370 juta diserahkan SAW kepada Neson Murib di Hotel Metastar Wayena, Kota Jayapura pada pertengahan April 2021. Uang itu diterima Neson Murib secara langsung, katanya. Selain uang tunai, polisi juga menemukan catatan bantuan pemerintah Kabupaten Puncak senilai Rp600 juta untuk pimpinan KKB Lekagak Telenggen. Catatan penolakan otonomi khusus atau OTSUS Papua juga ditemukan dari tangan Neson. Semua nama yang ada bukti transfer tersebut pasti akan dipanggil penyidik kegasnya. Diketahui, Neson Murib adalah pemasok senjata api untuk KKB Kabupaten Puncak. Neson Murib sudah berulang kali melakukan transaksi jual-beli senjata api dan amunisi ilegal. Jumlahnya juga telah mencapai miliaran rupiah. Total yang dikirim dan diterima 1,3 miliar rupiah, ungkap fakiri. Uang tersebut diduga kuat digunakan untuk membeli senjata api di Kabupaten Mimika. Terkait dugaan ini, hingga saat ini pengurus Partai Nastim Kabupaten Tolikara belum memberikan keterangan apapun saat dikonfirmasi. Dikutip dari tribunvideo.com, Papua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!